Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Nurhaini Amir yang telah berada di rumah tahanan Pondok Bambu tempat Ratu Atut ditahan. Nurhaini, kapan penangguhan penahanan Ratu Atut akan diajukan rencananya? Ya saat ini memang kuasa hukum dari tersangka Ratu Atut Hosia sedang menjenguk lenya di dalam ruang jenguk tahanan rutan Pondok Bambu di Jakarta Timur. Dan tadi sebelum masuk ke dalam ruang tahanan, Firman Ujaya mengatakan bahwa dirinya akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan sesuai dengan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mana memang setiap tahanan bisa mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Alasannya dengan beberapa pertimbangan bahwa Ratu Atut Hosia saat ini menjabat sebagai gubernur bantuan aktif masih menjalankan roda pemerintahan sehingga jika dirinya ditahan akan mengganggu sistem atau mekanisme pemerintahan. Selain itu juga Firman Ujaya mengatakan bahwa kliennya sampai saat ini selalu kooperatif dengan pemanggilan-pemanggilan yang dilakukan oleh KPK sebelumnya dan dirinya juga menjamin kliennya tidak akan menarikan diri ke luar negeri atau menghilangkan barang bukti. Dan memang seperti yang kita kota bersama Chris bahwa sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi belum pernah melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi atau para tahanan yang sedang ditangani oleh KPK. Dan tadi juga Firman Ujaya mengatakan bahwa kondisi Ratu Atut Hosia saat ini sedikit menurun dan memang sebelumnya sempat diperiksa oleh tim medis dan ia juga sedikit menyampaikan bahwa kondisinya mungkin sedikit mengalami gangguan dikarenakan memang di dalam tahanan saat ini yang akan berlangsung selama seminggu masih ditempatkan di dalam satu sel bersama dengan 16 orang narapidana lainnya. Chris? Kuasa hukum Ratu Atut siapa lagi yang mengunjungi Ratu Atut di rutan Pondok Bambu? Ya selain kuasa hukum dari Ratu Atut Hosia Firman Ujaya tadi juga ada kerabat dari Ratu Atut Hosia yang datang menjenguk dan memang mekanismenya meskipun tadi ada sempat lima orang yang datang namun yang hanya diperbolehkan masuk dua orang yaitu dari kuasa hukumnya Firman Ujaya sendiri kemudian satu orang perempuan yang diperbolehkan masuk mengingat memang ini sedikit ketat pengawasan yang dilakukan oleh KPK dan ketiga mereka akan menjenguk para tahanan memang harus mendapatkan izin dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan saat ini kami sedang menunggu kuasa hukum dan salah satu kerabat dekat dari Atut Hosia untuk keluar dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kembali ke Anda Chris? Nurhani, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nurhani Amir melaporkan dari Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.